Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan senyum-senyum dan beberapa kali mengangguk-anggukkan kepalanya ketika hakim mengungkit pandangan Mahkamah Konstitusi soal keterkaitan Bansos dan citra Presiden Joko Widodo terhadap kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming pada Pilpres 2024. Secara umum, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan Bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. MK menyinggung bahwa kelak diperlukan metode-metode ilmiah seperti ekonometrika dan survei sebagai alat bukti dalam peradilan semacam ini sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan pidana pada umumnya. Pada momen itu, Anis berkali-kali senyum-senyum dan manggut-manggut. Senyum Anis pun lenyap. Setelahnya, ia berdiskusi dengan Muhaymin Iskandar yang menjadi cawa pres pendampingnya pada Pilpres 2024. Ketika itu, Hakim Arsul lanjut menyinggung bahwa pemilu, menurut Mahkamah, memang bukan kompetisi yang seimbang. Sebab, akan selalu ada kandidat yang diuntungkan dengan status sebagai petahana atau kandidat-kandidat yang citranya melekat dengan petahana. Keduanya bercakap-cakap sekitar 30 detik lebih terkait catatan tulisan tangan yang ditorehkan Anis di atas buku catatannya.